Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti Muhammad Hafid menyampaikan komitmen akan bekerja profesional dan berintegritas sebagai pengawas pemilu. Penegasan ini disampaikannya karena dirinya memiliki adik kandung yang ikut mencalonkan diri sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Anggota Bawaslu Kepulauan Meranti Muhammad Hafid mengumumkan bahwa dirinya memiliki saudara kandung yang aktif sebagai politisi di Partai PDI Perjuangan Kepulauan Meranti. Tidak hanya sebagai pengurus adik kandungnya bernama Muhammad Rudi juga terdaftar dan akan bertarung di pemilihan legislatif 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat jumpa pers bersama sejumlah awak media yang digelar Bawaslu Kepulauan Meranti. Meski memiliki hubungan darah komisioner bidang penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu juga menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan serta akan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Selamat malam Muhammad Hafid menghubungi sahabat sudah semua bahwanya ada saudara saya yang pada hari ini aktif di salah satu Partai Penangkap sebagai pengurus dan juga dia sebagai caranggota legislatif. Begitu. Untuk diketahui bersama bahwanya tentang independensi saya, penawasan dan jawab kewajiban saya sebagai penanggara tetap saya perlucub. Itu jari saya kepada bagian yang saya ingin pegangin. Meski memiliki hubungan saudara, Muhammad Hafid menjamin dirinya tidak akan tebang pilih dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pada pemilu 2024 mendatang. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan.